Hai guys, welcome back to Nes by Sindorella So guys, buat kalian yang belum tau aku, nama aku Jennifer Hari ini aku akan membuat tutorial gimana caranya membuat efek beach waves So guys, sebelum kalian nonton videonya, kalian wajib banget klik tombol subscribe-nya dan juga like video aku Langsung aja kita masuk ke tutorial, check this out and happy watching! Oke, jadi langsung aja masuk ke tab tutorial seperti biasa Sebelum masuk ke tab tutorialnya, aku akan kasih tau ke kalian Bahan dan peralatan apa aja yang akan kita gunakan untuk membuat efek-efek beach waves ini Jadi aku udah menyiapkan aksesoris yang aku beli dari Shopee Jadi ini aksesorisnya lucu banget guys, jadi dia ada kayak bintang laut, ada kayak kuda laut, lucu banget Pokoknya ada kerang-kerangan gitu, terus aku belinya murah juga dari Shopee, sekitar 28 ribuan aja, satu box bulat itu Terus aku udah menyiapkan juga warna dark blue dari Jellies Ada warnanya ini agak biru muda kayak gitu Terus ada warna putih, terus ada glitter dan juga ada warna, dia ini kayak warna kulit gitu ya, jadi beige-beige nude gitu Terus aku juga udah menyiapkan top coat tapi yang matte Dan aku udah menyiapkan juga polijel, jadi polijelnya ini nanti akan aku gunakan ketika aku menempelkan aksesorisnya itu ke kukunya Terus sekarang aku sudah menyiapkan juga ada glitter tambahan yang warna biru kayak gini Dan langsung aja kita praktekan sekarang Jadi untuk tahap pertama itu Jadi untuk tahap pertama kalian gunakan dulu Ini aku punya warna kayak warna kulit gitu ya, ini untuk efek-efek dia di pasirnya gitu Dan kita aplikasikan ini di ujungnya aja Selanjutnya kalian pakai warna yang biru muda Selanjutnya kalian ambil yang warna biru, yang biru tua Dan kalian aplikasikannya itu hanya mendekati garisnya yang warna biru mudanya ini ya Terus kalian mix dengan kuas Dan kalian persiapkan juga untuk warna putihnya Selamat menikmati Oke sekarang kita cure di UV LED selama 1 menit ya Selanjutnya kalian ulangi lagi tahap yang udah kita lakukan di tahap pertama Nah tahap selanjutnya Sekarang kita akan aplikasikan glitternya dulu Jadi untuk glitternya ini Aku mau pasang ya warna birunya ini guys Jadi kalau untuk glitter yang warna biru ini Kalian bisa menggunakan glue aksesoris, lem aksesoris Atau kalau kalian mau menggunakan poli gel juga bisa ya Dan kita akan aplikasikan glitter lagi Tapi glitternya warna yang dari sini ya Warna gold kayak gini Jadi akan aku aplikasikan di ujungnya Untuk efek-efek kayak sunnya gini ya Kayak pasirnya Tapi tipis-tipis aja guys Karena kita nggak perlu sama glitter yang gede-gedenya ya Jadi kita hanya menggunakan glitter yang kecil-kecilnya ini Yang penting dia ada efek-efek seperti pasir berkilau gitu Oke sekarang kita cure lagi selama 30 detik aja Nah ini udah hampir jadi sekarang Oke sekarang kita tinggal aplikasikan dulu Aksesorisnya ya Aku mau kasih ada kuda laut, bintang laut, dan lain-lain Tapi seperti biasa Untuk mengaplikasikan aksesoris itu sendiri Kalian boleh pakai poli gel atau pakai glue ya Jadi aksesoris glue Terserah kalian sesuai selera aja Nah sekarang aku mau taruh di ujung-ujungnya aja Sekarang kita mengaplikasikan top coatnya Nah jadi aku udah aplikasikan Di sini ada kerang lautnya kecil-kecil 2 sama keong ya Karena aku maunya di antara pasir kayak gitu dia Terus ada udah lautnya di lautan, bintang laut Terus bintang lautnya aku mau coba pindahin satu dulu ke pasir Ya kayak gini aja Oke Jadi ini udah selesai Sekarang aku akan cure selama 1 menit Oke Kalau kalian suka sama videonya Kalian boleh like dan juga komen di bawah Kalau kalian mau request apapun tentang desainnya Terus Thank you so much guys for watching See you in next video Bye 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 bye